hai hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya welcome back to my youtube channel hai teman-teman kembali lagi di kontennya Mela Wati kali ini Mela mau share seputar perenting ya masih sama seperti judul-judul yang sebelumnya tentu untuk teman-teman yang sudah baca tamennya udah tau oke teman-teman langsung aja kita lihat ya ke produknya tadaaa nah ini dia ya teman-teman ini adalah alat mengukur sepatu anak ya kita perlu banget nih terutama new moms ya kayaknya harus punya nih benda kayak gini gitu ini murah banget harganya di tiga ribuan teman-teman yang mau tau lebih tepatnya bisa cek disini harganya nanti untuk link pembeliannya aku pasti akan cantumkan di link deskripsi video ini ya teman-teman nah biasanya nih teman-teman aku biasa ukur pakai meteran kayak gini nah kalau ngukur pakai meteran kayak gini posisi anak-anak ini mesti lagi dalam keadaan kalem ya posisi anak-anak ini pasti lagi tidur ya baik itu anakku yang kedua ataupun yang pertama kalau aku mau ukur kakinya ini ya tiap mau beli sepatu barunya ini pasti posisinya harus lagi tidur ya jadi diukur dulu kakinya jangan sampai gara-gara karena nanti lumayan ya geser 2 cm itu lumayan juga kepakainya nanti bisa kesempitan atau kegedean gitu ya tapi lebih bagus sih kegedean karena kalau kegedean ini bisa kepake jangka panjang kan ya kalau kesempitan udah kesempitan jangan salah ukuran ya udah dia mau baju nggak bisa kepake ya nggak sih teman-teman nah teman-teman tapi teman-teman juga jangan sampai salah nih cm kayak gini nih alat untuk mengukur baju juga teman-teman harus banget punya sih menurutku ya apalagi untuk mams nih yang biasa beli baju online untuk anak-anaknya ya mungkin untuk ukur bagian dadanya ya lebar dada panjang baju bagian lengan ini kayaknya perlu banget beli meteran kayak gini ini harganya ini di berapa ya? di 2 ribuan atau 3 ribuan ini harganya nggak jauh sama alat mengukur kaki bayi ya teman-teman oke langsung aja ya Melah disini mau ukur dulu di sepatu anaknya ya karena ini udah ada sepatunya jadi Melah mau ukur dulu sepatu anak kedua aku ini usianya 3 tahun pas ya lebih 1 bulan jadi teman-teman pastikan ini adalah bagian apa ya ini tumit ya tumit kaki longkungan bagian kaki berarti disini ya teman-teman kita istilahkan saja ini adalah bagian kaki tumit belakang kaki anak ya oke nah jadi ini adalah bagian depannya jari-jarinya loh maksudku ini bagian jari-jari kaki anak posisikan ini angka-angkanya ini di bagian atas yang mau kita tempelin ya oke kita tempelin langsung aja kayak ya bener-bener tekan pasti ini ini tuh nempel banget ke bagian belakang sini ya umpamain ini adalah kaki anak nah ini bagian pembatasnya kita dorong ya sampai benar-benar ini mentok dan dirasa benar-benar ngepas banget ya teman-teman nah nanti kalau misalnya disini kurang jelas angkanya nanti aku pasti screenshot taruh disini ya nah teman-teman kalau teman-teman mau tahu disini ada bagian keterangan cm yang bagian kanan kalau dari arahku ini ada tulisan cm ini sampai panjangnya di 20 cm saja mungkin ini alat ini bisa membantu anak sampai usia di 5 tahun ya di 5 tahun bisa diukur pakai alat bantu seperti ini bayi sampai usia 5 tahun kayaknya bisa pokoknya ini ada di 20 cm ya paling panjangnya di 20 cm kemudian yang di sebagian kiri ini adalah size-nya gitu ya teman-teman tapi disini aku lebih terpakunya ini ke bagian cmnya disini untuk anak usia 3 tahun kemudian untuk panjang cmnya berapa ini di 16 cm ya 16 cm sampai ke 17 cm ya teman-teman tapi untuk teman-teman yang mungkin anaknya usia 3 tahun tapi kakinya belum sampai panjangnya di 16 cm atau misalnya di 14 cm saranku sih kalau beli sepatu lebih baik di up size aja ya teman-teman jadi taikin satu size atau dua size sih misalnya ini kaki anak moms ini di 15 cm ya kemudian moms biasa beli itu misalnya di size 23 ya sementara nih nanti pas moms beli sepatu di online yang size 23 itu kebetulan itu cmnya bukan di 15 cm tapi di 17 cm ya itu bakal kegedean kan ya moms ya tapi kalau teman-teman nanti order sepatu terpakunya banyak ke size itu bakal salah besar jadi teman-teman harus terpakunya itu ke cm kaki anak moms ya teman-teman karena kalau misalnya di size ini berubah-berubah teman-teman kalau disini kalau kita lihat di cmnya ini tuh di 17 cm karena disini aku ambil size nya yaitu 27 ya teman-teman tapi teman-teman ini aku lihat di sini ya ini di 17 cm untuk saiznya untuk di deskripsi sepatu ini yang 17 cm itu di size 27 jadi up size aja jangan mepet bener-bener ngepas banget gitu itu bakal sakit nanti di sepatu anak apalagi kalau misalnya sepatunya ini kurang nyaman dipakai gitu apalagi bukan ada sepatu perakannya itu bakal bikin gak nyaman banget kalau pas dipakai jalan itu bakal lepas-lepas terus gitu ya alat mengukur kaki anaknya ini banyak banget dilihatnya teman-teman nanti bisa cek aja di link deskripsinya juga ya teman-teman Oh yang kelupaan nanti aku di akhir video akan gabung ya ukur kaki anakku ya kebetulan lagi tidur nanti aku bakal ukur kaki anakku dengan alat pengukur ini ya teman-teman oke teman-teman langsung aja kita ukur ke kaki anakku langsung karena ini baru bangun tidur ya kita langsung cek aja ukuran kakinya nah ini dia pengukurnya jadi pastikan bagian tumit kaki anak teman-teman bayi ataupun anak-anak ini tempelin sampai mentok nih ke belakang ujung sini ya teman-teman pastikan bener-bener sudah mentok nanti bagian depannya ini ada apa ya pembatasnya nanti kita pastikan tempel langsung dorong aja sampai bener-bener nempel ya dikira bener-bener udah ngepas banget nih si anak nggak goyang-goyang atau nggak diangkat-angkat kakinya baru kita pastikan kaki anak di cm berapa nah kebetulan ini kaki anakku ini yang tadi saya sebutkan ini di 15 tengah sampai 16 tengah tapi di sini aku beli sepatunya di up size ya teman-teman kelihatan nggak ya teman-teman ini di 16 cm ya nih tuh 16 cm nah ini yang di bagian kiri ini adalah cm ya ini karena anakku ini baru bangun tidur jadi agak sedikit rewel jadi sorry banget nih video agak goyang-goyang ya nah ini di 16 cm tapi yang tadi aku sebutin itu aku selalu naikin ya aku selalu up size 1 jadi aku belinya ini di 17 cm nah agak-agak segini lah agak longgar segini ya teman-teman oke jelas ya ini nah teman-teman ini bisa dilihat ya sepatu anakku ini agak longgar segini karena ini di cmnya di 17 cm kalau kaki anakku ini di 16 cm yang jelas sepatu ini di 17 cm jadi ini lihat bisa dilihat ya ujungnya ini ada longgar sedikit ya jadi pastikan kalau teman-teman mau up size sepatunya ini model kayak gini biar nanti pas jalan tetap nyaman dan nggak jatuh atau beli sepatu yang model perakat kayak gini jadi meskipun sepatunya kegede ya nih si anak tetap nyaman sepatunya dan sepatunya dijamin nggak akan jatuh ya karena disini ada perakatnya gitu nggak kepake lama terus nggak akan mau bajir deh jadi alat itu bener-bener itu menurut aku bener-bener membantu banget biar mams di rumahnya yang mau ngukur sepatu bayinya ataupun anak mams nih udah masuk usia balita itu nggak akan kerepotkan lagi buat ukur-ukur sekian aja ya videonya untuk teman-teman yang mau detail bertanya silahkan bebas berkomentar asal sopan ya teman-teman sekali lagi thanks untuk teman-teman yang sudah berkenan klik video ini jangan sampai lupa kalau yang suka video ini klik tombol subscribe-nya dan nyalain lonceng notifikasinya jadi sampai subscribe biar nanti kalau misalnya mail update-nya teman-teman ya akan kekendala oke sampai jumpa di video-video mail selanjutnya see you next my video bye 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 bye